Saya setuju Bro Rudy Jangan pancing-pancing saya untuk takut Jangan pancing-pancing saya untuk takut dengan Sebentar Bro Rudy Takut Sebentar Buktikan saja Sebentar Bro Rudy Supaya fair Bro Rudy Rumah anak terang ini tidak akan terbengkalai Rumah anak terang tidak akan terbengkalai Karena Tuhan bersamaku Kita buktikan Siapa yang benar Kandilan atau saya Silahkan Jadi begini Bro Rudy Kita Saya tidak ada disini kepentingan Ya Saya hanya ingin meluruskan Kebenaran Saya tidak mau masuk ke Saya Protestan Ya Kebenaran mana yang mau diluruskan Paul Zhang Paul Zhang itu Dirimu belum patah orangnya bagaimana Terima kasih telah menonton Once again I try Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau musimin yang dirahmati Allah Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat Segala ni'mat yang berkepanjangan Dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat InsyaAllah Dan Allah pun kumpulkan kita Para kau musimin di bawah naungan Aras Allah Besta para Nabi Besta para orang-orang yang Allah kasihi Allah sayangi Allah Cinta InsyaAllah Di bawah naungan Aras Allah Kelak dimana tiada naungan Selain daripada naungannya InsyaAllah Amin Amin Kau musimin Pada kesempatan malam hari ini Saya akan munggah sebuah video Dimana video ini Mengisahkan tentang bagaimana Si Rudi Yohanes itu murka Marah besar Dan saling ancam Mengancam Oke demikian Kau musimin videonya Salam Pendeta kembalilah kejalan yang benar Yang diritori oleh Allah Tapi ternyata mereka Tidak mau kembali Tetapi tetap Melanjutkan perseteruan Yang dulunya mereka Perseteruannya itu Kepada sasarannya adalah Nung Paul Zhang takut melawan Sefuddin Sama Josotewu Karena dia sadar Dia melihat peluang itu Belum ada Karena kalau langsung Dia hajar Maka umpun dipundi Yang dikumpul dia Belum begitu banyak Untuk mundur Dari dunia persilatan ini Dia belum siap kawan Karena dimanapun Paul Zhang ini Kita lihat Seperti yang kata Saipuddin Ibrahim Dan Josotewu Adalah seorang penakut Nanti gak ada lagi uangnya Untuk lari kesana kemarin ya Ya begitulah kawan Kalau yang saya lihat Ya kawan-kawan ya Nah Yang menjadi teruk Teruk itu apa ya Kalau bahasa kami disini kan Suka bilang teruk Atau susah Atau rumit lah Yang membuat kita Jadi kasihan Lihat si Paul Zhang Banyak orang Dia gak sadar Banyak orang menyaksikan Dia menjadi chair leader Hanya pemandu sorak Dari pinggir lapangan Tanpa bisa masuk ke dalam Setiap dia mau masuk Sudah dikunci Sama Saipuddin Ibrahim Dan para pengacaranya ya Nah Sekarang XSiner Bilangnya gini Wata R.Y. juga kami tahu Men gak tahu ke wata aku Pura-pura Tidak takut di strike Tapi ngancam upload video Wawancara dengan istri SI Pura Memang aku tidak takut di strike Aku sudah bilang sama istrinya Strike aja punya aku itu bu Video itu belum kurekam kemanapun Begitu ibu strike Hilang semua video itu Sudah ya Aku belum merekam kemanapun Masih tetap disitu Terus kamu upload khusus pelanggan Tidak ada ku upload khusus pelanggan Yang gak ada itu Ujung-ujungnya kau cuma butuh uang Tetapi menyerang orang lain Tidak Lagi-lagi ku bilang Saya tidak pernah seperti yang kau terluka Butuh uang Butuh hati belau Segala macam Bahkan sekarang saya mau Meniadakan monetisasi Selesai rumah anak terang Saya tiadakan monetisasi Biar saya hidup bebas Sekarang memang saya masih tidak bebas Kenapa? Setiap apapun yang ku tampilkan Setiap apapun yang ku bicarakan Pasti orang menuduh Cari uang Cari konten Cari subscriber Tidak Subscriber ku hancur Viewers ku hancur Artinya uang tak ada Kan uang itu dari viewers Subscriber juga hancur Tetapi karena isi kepala eksiner ini adalah kotoran Dia gak ngerti itu kawan Dia hanya mengerti Oh cari uang Cari uang Tidak kawan Ya Saya orang tahu diri Kalau saya sudah kenyang Saya gak mau membuat-buat lagi rekening Tidak seperti mereka itu Saban hari buat rekening Kalau mau jeli Aku bisa memutaati itu Keuangan si Paul Zang itu Bukan gak tahu aku kemana permainan dia Enteng kawan Aduh aku bukan orang bodoh lah Meski dia bicara 24 ribu Baru dapat diputus Ah ini ini segala macam Nanti pajaknya ini Lalu pajak yang bayar Bukan kau Saya kan bisa rugi Rugi dari mana Kalau donasi yang masuk kok Misalnya begitu Memang kau Beli emas batangan Terus dihitung Kan tidak Kan itu yang Dikiranya semua orang bodoh Ya kawan-kawan ya Tapi sudah lah Memang begitulah Kalau Grup-grup Orang tekok Dia bangga Jadi hanya pemandu sorak Kasian kawan Dan orang-orang Yang membelai Paul Zang ini Adalah orang Tolol menurutku Kenapa Orang itu tidak ada Bula kekuan aksi Hanya memandu sorak Di dalam zoom Merasa sudah hebat Wah kita mandu sorak terhebat Memang nanti ada Apa Penghargaan Pemandu sorak terbaik Ada kawan Seluruh saja Ada nanti itu Halo Pak Timoti silahkan Makasih bang Selamat siang Ya 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 sesuai lah Dengan judul abang Memang Si Paul Zang itu memang Hanya pemandu sorak Ya Dia juga Kemarin Kapan itu Sebut nama saya Timoti Jadi si Paul Zang ini Memang bang Satu Ajarannya menimpang Tolong nih dengar nih Ya penggemar Paul Zang tuh Yang katanya ada dari pemerintah Dari tentara Dari polisi Dari pengusaha Dari apa Ya Ajarannya menimpang tuh Sesat Si Paul Zang Kedua Paul Zang Hanya provokasi Coba kamu lihat Youtube ini tuh Provokasi Melulu Tidak ada Masih Jahtera Tiga Paul Zang Ya Dia mau membenturkan Sesama kita Anak bangsa Jangan mau teman-teman Ya Mau kita lahir disini Makan disini Tanah disini Sekolah disini Tanah kita di kampung-kampung Subur Tanam jagung Tanam padi Nah Paul Zang Mau provokasi Jangan ya teman-teman ya Ya Kita berseberangan Dengan tetangga kita Beda agama Hidup dalam kasih Saling bersengkrama Ya kan Saling mencaturkan Begitu Enak Jangan mau dibenturkan Paul Zang Tiga Paul Zang sering memancing Orang untuk Membenci kepada Pemerintah Jangan Ya ingat tuh Roma 13 Gak boleh Ya Mereka mau apapun Sama kita Tetap kita harus Tunduk patuh Dan tak 100% kepada Pemerintah Wakil Tuhan Lima Nah Mujur tunggu Paul Zang Ya Kalau berseberangan Tadi sudah sampai Dengan teman-teman Langsung cacimaki itu Langsung menghujat Merendahkan Menghina Mengutuk Seperti Adi Solaguna Kemari saya dengar Dengar kasihan gitu ya Apa yang kau perbuat Kepada Indonesia Jadi gak ngerti Kamu buang sampah Pada tempatnya saja Kamu sudah mencintai Negeri ini Itu sudah perbuatan baik Bukan Anda terus Anda Pergi ke Monas Kebundaran HI Aku sudah berbuat banyak Bukan itu Ya Anda merapikan meja aja Di kantor itu Anda sudah berbuat baik Bagi bangsa dan negeri Menjadi teladan Kan begitu Nah Paul Zang Maunya dia seperti itu Yang Membagi-bagikan makanan itu Bukan dia yang membagikan juga kan Hmm Paul Zang gak ngerti Ini Alkitab Ya Anda menaruh pulpen Bukan dia membagikan Dan dananya juga Bukan dari dia Benar Dia hanya keluar-keluar Di sana Anda menaruh pulpen saja Pada tempatnya Anda sudah berbakti Kepada negeri Itu pekerjaan terkecil Setia lah Perkara-perkara kecil Maka perkara-perkara besar Akan Tuhan kasih kepada kita Bukan perkara kecil apa Bukan Anda misalnya ada ketemu Paku di tengah jalan Anda meminggirkan Buang ke got Tempat Itu sudah perbuatan baik Supaya tidak ada celaka Bagi orang Kan begitu Ya bukan Membagi-bagi makanan Yang malam-malam itu Pasar minggu Bukan Ya yang terakhir Poljang ini juga Sifatnya langsung keluar Ketika berseberangan Dan dia kan pendeta Beda dengan Bang Rudi Sang debater Lah Poljang kan pendeta Pastor loh Kalau kita berseberangan Sering dengan dia Betapa langsung keluar Tanduk kiri kanan Warna merah itu Itu kan pendeta Kan pastor loh Jabatan itu Tidak boleh saya sandang Saya Timoti Saya jemaat lokal Yang duduk paling belakang Yang di gereja Tidak boleh Gak ada hak saya Untuk memandang Pastor Yang bergelar dokter Kan seperti itu Ya Itu saja Bang Rudi Ya terima kasih Bang Rudi Oke terima kasih Pak Timoti Nah Halo JLT Silahkan JLT Tadi terputus Silahkan bro Ini yang terakhir Sorry bro Rudi Sorry tadi Tadi sinyal ya bro Rudi Oke Jadi begini Bro Rudi Ya Bro Rudi ini kan Utagalung Tulang saya Utagalung bro Rudi Mak Mantap nih Berarti manggil tulang Diri bersama aku Iyalah Jadi begini bro Rudi Saya ingin Ya Di channel ini kan terbuka Ya bro Rudi Saya ingin channelnya Bro Rudi ini Ya Jadi Jangan hanya Mendominasi Ya Supaya Saudaraku ya Lalaiku Angburuku ya Supaya cerdas ini Jadi jangan pakai Panatisme sempit Gak baik Saya gak mau Masuk kerana Alkitab Ya Karena disini Bro Rudi Jangan sampai Ya Bro Rudi kan lagi Bangun ini Rumah anak terang Ya Kenapa Bukan Tuhan Bukan Tuhan nanti Yang menghukum Tuhan Tuhan tidak perlu Dibela Ya Tapi nanti Yang kita takutkan Hukum sosial bro Rudi Wah saya gak takut Saya gak takut Oke Oke lah Nanti kita Pegang kata-kata saya Pegang Pegang kata-kata saya Ada orang dari Liverpool Mengatakan sama saya Saya mau Berdonasi sama kamu Bisa jadi sampai 5 ribu dolar Per minggu Per bulan Tetapi satu saya minta dari kamu Jangan lawan pendeta Itu life Tahu apa saya bilang Kau bawa uang kau ini Kau makan uang kau ini Saya memang betul Butuh uang Tetapi saya tidak cinta uang Itu kubilang tegasan Saya Saya setuju bro Rudi Saya Jangan pancing-pancing saya untuk takut Saya Jangan pancing-pancing saya untuk takut Sebentar bro Rudi Tak takut Tak takut Sebentar Buktikan saja Sebentar bro Rudi Supaya fair Bro Rudi Rumah anak terang Itu tidak akan terbengkalai Rumah anak terang Tidak akan terbengkalai Karena Tuhan bersamaku Kita buktikan Siapa yang benar Kandilan atau saya Silahkan Jadi begini bro Rudi Kita Saya tidak ada disini kepentingan Ya Saya hanya ingin meluruskan Kebenaran Saya tidak mau masuk ke Saya Protestan Ya Kebenaran mana yang mau diluruskan Paul Zhang Paul Zhang itu Dirimu belum patah orangnya bagaimana Sebentar dulu bro Rudi Ya Sebentar dulu kasih kesempatan Boleh gak Sudah banyak kesempatan Silahkan Bukan Saya mau masuk Karena tadi bro Rudi ada statement Semua yang mendengar Ya Yang mengikuti channel Ya Semua orang-orang tolong Bodoh Hati-hati loh bro Rudi Ya Aku tidak akan tarik kata-kataku Orang-orang yang di dalam Ya sebentar Sebenarnya Sebentar bro Rudi Sebentar Sebentar dulu Saya bicara Cabut Itu di channel Paul Zhang Tidak pernah menghina Anda Siapa bilang tidak pernah menghina aku Tidak Hanya satu kali Karena Anda Aku dibilang mengemis-gemis Bukan Tidak tahu aku Tidak Sebentar dulu Dari dulu Hanya satu kali Tapi Anda punya kepahitan Berarti benar Kamu harus cabut dulu Katamu tidak pernah Berarti benar Sebentar dulu Oke lah Tidak benar Tapi benar Lihat Itu hampir 70% 60% Itu semuanya Orang-orang Batak Semuanya disitu Yang mendengar Mengikutinya Hati-hati loh Tidak mau tahu saya Orang Batak Mau hantu belau Bagi saya Orang yang masuk ke Zoom itu Tolol semua Karena dia menghina negara ini Mereka setuju Karena dia menghina presiden Mereka setuju Karena dia membela KKB Mereka setuju Tolol bagi saya Benar Sebentar Sebentar Saya tidak mau masuk ke situ Dia itu bukan lagi orang Indonesia Dia warga-warga Jerman Nah Karena dia orang Jerman Kenapa kalian mau masuk ke situ Saya bilang bukan penonton Yang masuk ke situ Jadi Anda ini Anda ini Membilang Gerald Tobi itu orang bodoh Saya tidak katakan Gerald Tobi Eh Ngomong lu sudah Ngomong lu sudah Cepret-cepet Tadi lu bilang Tidak ada Saya sebut nama Tadi lu bilang Semua yang Tadi semua yang mendengar Lu bilang Orang Tolol Ah lu Kamu ini gimana sih Ketika dia Bicara KKB Ketika dia Tidak Tadi kamu Cabut itu Tadi kamu cabut Kamu bilang General Tobi Itu General Tobi Tarutong itu Semua orang dengar Bukan Kamu bilang tadi Yang ikut nih Pak Ucang Itu semua orang Tolol Bodoh Ketika dia bicara Presiden Ya betul Saya tidak akan cabut Ketika dia memang Bukan Tadi kamu bilang Itu ini bisa 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 diputuk ulang Loh Hati-hati Loh Jangan kamu rusak Orang Batak Loh Jangan Saya tidak takut Kamu tidak boleh begitu dong Kamu bilang semua yang General General Ponto itu kamu bilang Orang bodoh General Ponto Saya bilang Ketika mereka Diburukan Presiden Mereka ikut Diam saja Tidak ada itu Kamu ulang tadi Semua yang nonton Channel Pak Ucang Semua orang bodoh Tolol Aku tidak takut Ya betul Mulutmu adalah buayamu Ah bahaya kamu lah Ya Kamu lihat tuh Tolong turun Malu-malu orang Batak Kamu Mutagal Lumpak begini Orang Batak Malu lihat Kenapa General Tobin Dibilang orang bodoh Orang tolong Aduh General Tobin Tidak ada Kupilang Tidak boleh Itu dong Kau yang bilang Di dalam hukum Tidak bisa Itu kamu Coba di rewind Coba di rewind Tidak ada Kupilang Tadi kamu bilang Tadi kamu bilang Semua yang masuk Di dalam Celanya Pak Ucang Orang bodoh Orang tolong Nama kau siapa Nama kau siapa Sebutkan dulu Nama kau siapa A60 persen Pengikutnya Cang Itu adalah orang Batak Hati-hati Kamu bilang tadi Semua itu orang bodoh Tidak takut Aku gak takut Ya tapi kamu Cabut itu kata-kata kamu Nama kau Naku cabut Aduh Kamu bawa firman Tuhan Bullshit kamu Tidak ku cabut Tidak ku cabut Nama kau siapa Hati-hati ya Hukum karma Itu mulutmu Itu apa yang kamu tabur Kamu tuai Nama kau siapa Biar ku sebut Nama kau Tolol Siapa nama kau Berarti dia gak mau Kawan Kalau dia sebutkan nama Aku bilang dia Tolol Itu baru ku sebut nama Kan begitu kawan Dari kemarin Saya jelas bilang Banyak orang-orang Tolol Yang ditempat Tetapi menyangkut apa Dihina presiden Diam saja Dia bukan orang Indonesia Dia orang luar negeri Dihina Indonesia Mau saja disitu Dihina pemerintah Mau saja disitu Dihina polisi Mau saja disitu Didukung KKB Mau saja disitu Tolol namanya itu kawan Dan saya tidak akan mundur Dan tidak akan mencabuk Kata-kata saya Saya akan tetap maju Dia takut kawan Dia takut Mau di ancam-macam ya Nanti rumah anak terang gini Hukum sosial Tak takut saya Tuhan Yesus bersama saya Titik Mau kemanapun kau bawa Gak takut-takut Siapa nama kau Aku bilang Biar ku sebutkan kau tolong Sehingga ada jalan kau Untuk menyatakan aku Pencemaran nama baik Silahkan Sebutkan nama kau Sebutkan nama kau Tulang kau Kau bilang muta galung Gak tahu kau tutur Aku juga tulangmu Kalau tulangmu muta galung Tolol Siapalah nama orang Tadi yang Maunya disebutkannya Jadi bisa aku memaki Dan dia bisa masukkan Ke polisi Laporan Pencemaran nama baik Selesai kawan Dia tidak mengikuti Siaran ini Dari kemarin-kemari Saya dengan tegas Tetap tidak akan mencabuk Kalimat saya Orang-orang yang masuk Di jumlah Bukan menonton ya Kalau menonton itu banyak Bentar ya Kalau dia berani Maunya disebutkan namanya Dari tadi aku lihat Memang dia semua mendukung Paul Zhang ya Dia tidak mendukung Joshua Tewu Tapi mendukung Paul Zhang Oke lanjut M dan DTV Dia bilang gini Pemandu sorak Bagaimana dia bisa Kasih makan Indonesia Siapa yang bisa Mengasih makan Indonesia Kalian dibohonginya Itu makanya aku bilang Tolol Lisi kepala kalian goblok Baru dia ngasih Nasi-nasi bungkus Sudah ngasih makan Indonesia Indonesia itu luas kawan Dari Sabang Sampai mereka Itu Indonesia Bukan hanya Segelintir orang itu Langkas Indonesia Buat LSM Untuk kepentingan Mayoritas Mayoritas Apa gak salah Dan ke depan Yesan akan dibuka Klinik pengobatan gratis Sedangkan kau hanya Bisa buat rumah anak terakhir Katanya itu Tunggulah Waktu yang akan Membuktikan siapa Paul Zhang Dari saja dia bicara Kemarin dia bilang apa Saya Putin harus melaporkan Tiba-tiba ditariknya Oh tidak Saya tidak pernah Memojokkan saya Putin Kelihatan orang yang siapa Dulu dia garang Sekarang sudah mau 97 ribu Sudah mau 100 ribu Bula yang melunak Dulu katanya MKC tidak bersalah Maka kita suarakan Sekarang bilang Oh pasti dihukum Cuma untuk meringankan Sudah lah Orang terimpan Demikian tadi Komisimin ya Dimana Rudianus Ngamuk Ya karena memang Rudianus Punya akal waras ya Dimana Tidak Suka Kalau Apa Negaranya Kedaulatan Kedaulatan Negaranya Itu diobok-obok Oleh Orang yang sudah Tidak Tinggal di Indonesia Kan begitu ya Karena memang Orang-orang yang di Rumnya Pausang Itu adalah pendukung Kejahatan Ya Dimana Pausang ini Orang jahat Tapi mereka dukung Ya Bahkan Orang-orang yang Ada di Rumnya Pausang Itu mendukung KKB Mendukung Pemberontak Nah ini Jadi Tiap hari Mereka itu Rombongan Pausang ini Cerita Pancasila NKRI Harga matilah Bekono Begini Namun Mereka Membela Para Pengkhianat Negara Ya Para Musuh Negara Ya Buronan Mereka Belah Bahkan Musuh Negara Mereka Dukung Kan begitu Jadi Entahlah Mereka itu Orang-orang Munafik Oke Demikian saja Kau Musimin Yang dapat Saya Sampaikan Seakhiri Video Sini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Subhanallah Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa